Oke, selamat datang di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai JavaScript ya JavaScript Programming Language Oke, apa itu JavaScript ya JavaScript is a high level versatile programming language known for its ability to create dynamic interactive and responsive applications Apa artinya disini ya disini artinya JavaScript merupakan high level bukan low level seperti misalkan bahasa assembly jadi kalau bahasa assembly itu low level dia bisa langsung mengontrol ke hardware tapi JavaScript harus diterjemahkan dahulu harus diterjemahkan dahulu untuk dapat mengontrol ke hardware jadi JavaScript termasuk high level jadi bahasa programming yang harus diterjemahkan dahulu untuk dapat mengontrol ke hardware itu semuanya disebut high level seperti misalkan C atau Java nah disini versatile programming language known for its ability to create dynamic interactive and responsive apa artinya artinya disini javascript itu bisa digunakan untuk membuat bisa digunakan untuk membuat program yang dynamic ya dynamic itu artinya misalkan contohnya program game ya program game itu kan dynamic juga interaktif jadi ketika user click user click and drag user double click dia bisa dia bisa menghasilkan respon yang berbeda-beda ya tergantung input dari user nah itu disebut dynamic interaktif dan responsive ya jadi bisa berubah-ubah ya tampilannya bisa berubah-ubah tergantung dari input user ya seperti gimana ya dan aplikasinya juga responsive ya responsive jadi menerima input dari user lalu disini dikatakan originally developed for web browsers to add interactivity to web pages javascript has evolved to become a multi paradigm language that can be used across various platform including web development server site development mobile app development desktop application and more ya apa artinya disini ya disini artinya sebenarnya awalnya javascript ini dibangun ya dibangun dibuild ya untuk berjalan di web browser ya jadi untuk menambahkan interactivity ke web pages karena kalau cuma HTML dan CSS maka website yang dapat kita tampilkan itu tidak se-interaktif jika kita menggunakan javascript ya contohnya untuk membuat kompleks game kita tidak bisa lakukan bukan hanya dengan HTML dan CSS itu pasti harus ada javascriptnya nah sehingga untuk saat ini javascript telah berevolusi ya untuk menjadi bahasa permograman yang multi paradigm jadi multi paradigm yaitu dia tidak hanya untuk membuat halaman web ya tidak hanya untuk membuat web pages tapi dia juga bisa digunakan untuk server side development ya misalkan dengan menggunakan Node.js Node.js platform ya Node.js Node.js itu sendiri sebenarnya hanya merupakan framework ya yang mana bahasa programmingnya tetap javascript nah lalu mobile app development mobile app development contohnya disini yaitu regnative ya dan desktop application oke dan masih banyak lagi ya and more ya contohnya misalkan bisa buat chrome add-on ya chrome extension atau firefox extension nah itu juga menggunakan javascript ya dan akan kita bahas dan kita lihat di page-page selanjutnya ya oke kita lanjutkan dengan javascript key feature nah javascript key features disini itu terdiri dari sekitar 5 ya sekitar 5 point ya sekitar 5 point untuk javascript key feature dan kita akan membahas 3 point dahulu di slide ini yaitu cross platform compatibility apa artinya artinya itu javascript is supported by all major web browsers making it a universal language for web development artinya javascript didukung oleh sebagian besar web browser contoh chrome firefox opera ya lalu javascript ini merupakan bahasa universal ya bahasa yang umum gitu untuk membuat website nah additionally with the introduction of not just javascript can now run on servers allowing developers to build full stack application entirely in javascript apa artinya artinya dengan adanya not just javascript sekarang bisa berjalan juga di server memungkinkan para programmer untuk membangun aplikasi full stack jadi aplikasi full stack itu aplikasi yang ada UI nya misalkan web page atau mobile mobile page itu UI nya dan backend nya itu bisa menggunakan not just nah itu seluruhnya diprogram dengan menggunakan javascript nah jadi baik frontend maupun backend ya itu frontend plus backend itu disebut full stack nah lalu apa artinya asynchronous programming disini ya untuk poin kedua artinya itu javascript supports asynchronous programming allowing tasks to run concurrently without blocking the main thread this feature is crucial for handling IO operations efficiently making javascript suitable for building real time application and ending large volumes of data nah jadi maksudnya disini ya javascript mendukung asynchronous programming itu artinya misalkan kita ada kode ya kode yang pertama misalkan untuk mendownload data dari internet dan kode yang kedua untuk menghitung 5 tambah 1 tapi ketika dijalankan dengan kode-kode tersebut maka kode pertama tersebut akan berusaha mendownload dari internet tapi ketika dia dalam proses mendownload dari internet kan langsung selesai bisa jadi 5 jam kemudian baru selesai nah kalau misalkan kita tunggu sampai 5 jam kan aplikasinya seperti hang ya aplikasinya seperti hang sedangkan banyak banyak mungkin kode-kode di bawahnya itu bisa dikerjakan terlebih dahulu tanpa menunggu data yang sedang didownload tersebut jadi tidak tergantung terhadap data yang sedang didownload tersebut misalkan seperti contoh yang tadi saya berikan maka dia akan menjalankan 5 tambah 1 dulu sama dengan 6 jadi kode selanjutnya itu 5 tambah 1 sama dengan 6 bisa dijalankan dan menghasilkan result bisa menghasilkan result terlebih dahulu dibandingkan kode sebelumnya yaitu yang sedang menunut data dari internet nah hal ini penting untuk efisiensi IO jadi javascript cocok untuk melangun aplikasi real time contoh aplikasi real time yaitu misalkan aplikasi exchange seperti crypto exchange atau atau saham nah itu real time application dan juga cocok untuk menghandle large volumes of data yaitu data dalam jumlah besar misalkan dia mendownload misalkan dia mendownload data yang besar dari internet atau melakukan akses terhadap database dan returnnya itu sebenarnya banyak misalkan ada 100 ribu baris atau 1 juta baris nah ini cocok untuk melakukan tugas-tugas seperti itu dengan menggunakan javascript lalu poin ketiga disini yaitu dynamic typing apa itu dynamic typing dynamic typing yaitu javascript is dynamically typed meaning variables can hold values of any data type without explicit type declaration this flexibility simplifies coding and allow for rapid prototyping development ya disini artinya misalkan ada yang udah pernah pakai ada yang udah pernah pakai java atau c itu kan kalau misalkan variabelnya itu berupa digit ya berupa digit nah itu kita harus define apakah integer atau float integer kalau digit bulet kalau digit ada kopanya maka kita perlu declare sebagai float atau kita perlu declare sebagai string kalau misalkan berupa words atau kita declare sebagai char karakter nah disini di javascript kita tidak perlu men-declare hal tersebut ketika kita pertama kali memasukkan data ke dalam variable tidak perlu jadi programmer tidak perlu memikirkan apakah data yang akan dimasukkan ke variable tersebut di awal jadi di awal apakah kira-kira ini data berupa float apakah kira-kira ini data berupa string tidak perlu jadi bisa langsung misalkan kodenya let x semenengan 5 atau let y semenengan abc itu bisa itu bisa dilakukan langsung di javascript kita akan lihat example di di slide berikutnya lalu disini dikatakan fleksibilitas plus ini menyederhanakan coding dan mengizinkan rapid prototyping and development ini ada benarnya ini ada benarnya tapi semuanya ada plus minusnya jadi disini plusnya memang coding jadi sederhana karena kita tidak perlu menambahkan tipe datanya plot atau integer atau string tapi kelemahannya tentu di security seperti itu dan bagaimana dia melakukan penambahan kalau di java memang agak repot jadi misalkan x ditambah y yang berupa string ditambah digit misalkan 5 ditambah abc ya tentu kalau di java akan menghasilkan error tapi kalau di javascript dia bisa otomatis dynamically type seperti dikatakan disini jadi dia bisa automatically mengubah dia punya type sehingga bisa ditambahkan nah itu akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya oke sekarang kita akan membahas mengenai poin keempat dan poin kelima yaitu function first class citizen apa itu function first class citizen function first class citizen yaitu function dalam javascript merupakan first class citizen ya meaning they can be assigned to variables passed as arguments to other functions and return from functions artinya apa artinya mereka bisa design ke variable bisa design ke variable juga di pass sebagai argumen ke function functionnya dan di return dari sebuah function jadi disini javascript karena tidak object oriented programming 100% maka function merupakan first class citizen warga negara dengan kelas utama artinya function ini merupakan core core dari javascript bukannya kelas seperti di java kalau di java itu core merupakan class merupakan objek kalau dia core merupakan function lalu disini dikatakan dysfunctional programming paradigm enables developer to write modular reusable code jadi paradigma promograman berdasarkan fungsi ini memungkinkan programmer untuk menulis yang modular dan kode yang dapat digunakan kembali tapi ini sebenarnya konsep yang sama bagi setiap programming language lalu yang terakhir itu prototypal inheritance ya inheritance nah apa itu prototypal inheritance prototypal inheritance disini dikatakan javascript uses prototypal inheritance to create objects allowing objects to inherit properties and methods from other objects while different from classical inheritance in languages like java or c++ prototypal inheritance of flexibility and simplicity in object oriented programming artinya disini yaitu prototypal inheritance bisa digunakan untuk membuat objek dia menggunakan sistem prototypal yaitu keturunannya inheritance itu artinya keturunan jadi keturunan prototype disini dia bisa digunakan untuk membuat objek memungkinkan objek untuk menurunkan menurunkan properties dan methods dari objek lainnya sebenarnya apa sih properties dan methods properties dan methods itu sebenarnya properties itu variable method itu function tapi kalau di dalam objek dalam objek dalam hal ini javascript punya objek itu prototypal inheritance itu harus disebut properties dan methods gak bisa disebut variables dan function mengapa karena properties ini ada ada tambahan tingkah laku yang berbeda dibandingkan 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 yang biasa dibandingkan yang biasa methods juga ada tingkah laku yang berbeda dibandingkan function yang biasa properties pun ada sesuatu yang berbeda dibandingkan variables yang biasa nah kita akan bahas lebih jauh lagi nanti kita akan lihat apa beda properties dengan variables dan methods dengan function untuk saat ini kita hanya membahas mengenai prototypal inheritance nah disini dikatakan ketika terjadi perbedaan di dalam classical inheritance dalam bahasa seperti java dan c++ prototypal inheritance menawarkan flexibility dan simplicity di dalam object oriented programming nah sekali lagi disini juga mengandung plus minus plus minus plus minus yaitu misalkan plusnya memang dia prototypal inheritance ini bisa menjadi lebih fleksibel dan menjadi lebih simple dalam mengakses object oriented tapi kelemahannya dalam membuat dan mendesain object oriented architecture bagi software developer bagi programmer itu menjadi lebih sulit dan lebih kompleks oke jadi semua ada plus minus kita lanjutkan dengan javascript usage kegunaan javascript kita sudah bahas tadi secara singkat mengenai kegunaan javascript disini kita akan memperdalam lagi kita akan memperjelas lagi apa kegunaan dari javascript ini sendiri nah kegunaan dari javascript seperti web development yaitu javascript is a constant of web development used to create dynamic and interactive web pages it is commonly used alongside html and css to enhance user experience validate forms handle events manipulate the DOM document object model on communicate with servers via eject asinkronis javascript and xml nah disini sebenarnya eject sekarang sudah banyak digantikan dengan patch oke disini javascript merupakan cornerstone ini merupakan batu batu istilahnya batu pijakan jadi misalkan kalau kita buat rumah bangun rumah ini merupakan batu-batu untuk tiang panjangnya yang paling bawah ini untuk membangun sebuah website dia sangat penting untuk membuat dynamic dan interaktif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya nah dia biasanya digunakan bersama dengan bersama dengan HTML dan CSS disini kita tidak akan membahas mengenai web development tapi kita akan membahas mengenai javascript itu sendiri javascript itu sendiri oke lalu server-side development server-side development itu dikatakan disini dengan not just javascript bisa digunakan untuk server-side development memungkinkan developer untuk membangun scalable high performance website for and API disini apa artinya scalable itu artinya website yang bisa menjadi sangat besar jadi misalkan pertama-tama kita membangun sebuah website yang sederhana hanya 10 buah page tapi kita bisa desain misalkan 10 buah page ini nanti bisa ditambahkan gitu diperbesar gitu jadi gak kita buat udah website 10 buah 10 page lalu nanti kalau kita menjadikan website ini misalkan ada kebutuhan untuk penambahan menjadi 100 page maka kita harus ulang lagi dari awal tidak ya tidak nah ini maksud scalable jadi javascript ini dia bisa membangun scalable jadi mulai dari kecil bisa bisa dirancang untuk penambahan penambahan selanjutnya menjadi besar nanti ya di extend menjadi besar lalu disini high performance web server web server dengan performance yang tinggi jadi ya high performance jadi misalkan bisa menerima jutaan jutaan akses per second dan API nah not just disini refresh the v8 javascript engine to execute javascript code outside of web browser making it a popular choice for building real time application raise full API and micro services jadi artinya not just disini menggunakan javascript engine sebenarnya v8 javascript engine ini sebenarnya v8 javascript engine ini asalnya berasal dari chrome kalau Firefox menggunakan engine yang berbeda itu untuk mengexecute kode javascript di luar web browser ini yang menjadikannya bisa berjalan di server side seperti goleng seperti goleng atau php nah ini sehingga menjadi populer untuk membangun real time application raise full API dan micro services ya terutama not just ini sangat bagus untuk untuk membangun aplikasi real time juga yang mengakses ke jaringan yang mengakses ke jaringan nah itu sangat bagus oke lalu disini kita akan lanjutkan ya javascript usage itu mobile app development disini mobile app development ya dikatakan javascript frameworks such as red native and ionic allow developers to build cross platform mobile application using javascript html and css these frameworks enable code reuse ability across different platforms reducing development time and effort ya jadi javascript framework ini seperti react native dan ionic ya memungkinkan developer untuk membangun cross platform ya jadi dia bisa dengan react native ya kita bisa membangun ya bisa membangun aplikasi untuk mobile ya itu yang bisa berjalan di android maupun di ios makanya disebut cross platform mobile application ya tidak seperti java misalkan java atau kotlin kita hanya bisa build untuk android platform ya dan untuk ios platform kita harus menggunakan bahasa programming yang lain lagi misalkan swift kalau kita menggunakan javascript html dan css kelebihannya kita cukup mempelajari javascript html dan css untuk membangun aplikasi yang bisa berjalan di kedua platform tersebut apakah android atau ios nah disini dikatakan this framework enable code reusability across different platforms reducing development time and effort nah ini juga kelebihannya jadi komponen-komponen yang kita gunakan untuk build di di ios bisa digunakan untuk build juga di android nah itu kelebihan lalu juga bisa digunakan untuk desktop application dan game development untuk desktop application menggunakan framework seperti electron developer bisa menggunakan javascript atau cfl dan css untuk membangun aplikasi desktop untuk windows macOS dan linux operating system jadi electron mengcombine teknologi web dengan native api untuk membuat aplikasi desktop dengan risk user interfaces dan native like performance ya begitu pun dengan game development game development disini menggunakan libraries jis dan framework seperti pacer jis dan 3gis 3gis ini 3d ya sebenarnya untuk gambar 3d nah ini disriberies provide tools and api for creating 2d and 3d games directly in the browser leveraging the power of webgl and hardware acceleration oke sampai ketemu di tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati